Terima kasih kembali lagi dengan kami penida ofisial. Senang bertemu kalian semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kami akan menemani Anda di berita terbaru dan terupdate hari ini. Anak pendeta Gilbert Lumoindong, Garen Lumoindong, mendapat sorotan karena mengajak jemaatnya untuk bersedekah atau menabur dengan nominal yang tidak sedikit. Dalam ceramahnya, Garen meminta jemaat untuk menuliskan nominal yang ingin mereka tabur dan mengirimkan uang tersebut ke salah satu nomor rekening. Hal ini memunculkan perbincangan di media sosial terkait praktik tersebut. Tindakan Garen Lumoindong meminta jemaatnya untuk menabur dengan nominal uang yang tidak sedikit dan mengirimkannya ke rekening yang sudah disiapkan telah memicu perdebatan di kalangan publik. Banyak netizen mengekspresikan keheranan dan kecurigaan terhadap praktik tersebut dengan beberapa mengkritiknya sebagai penyalahgunaan posisi sebagai hamba Tuhan untuk kepentingan finansial pribadi atau keluarga. Sorotan terhadap Garen juga terkait dengan tindakan kontroversial sang ayah, Gilbert Lumoindong, yang baru-baru ini membandingkan antara zakat dan perpuluhan dalam ceramahnya. Mungkin hutan, kartu kredit, atau cicilan, atau apa, kontrakan, apapun itu yang saudara tulis. Nah, sekarang, ingat ada dua ya, bukan cuma Tuhan berkati, tapi kita menambah. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Sebelum saya tulis, sebelum saya tulis, pikir baik. Demikianlah berita kali ini. Kami dari penidak ofisial mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa pada berita selanjutnya. Sampai jumpa pada berita selanjutnya.